Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Abah Dhani Sumedang Kali ini Abah Dhani ada suatu masalah Di kolam ikan ya Kolam ikan tanah Yaitu Mengalami kebocoran ya Akibat dari gerusan Air Juga pergeseran Pergeseran tanah Atau juga karena yuyuk Atau kepiting kecil ya Nah ini Sangat sulit sekali ya Untuk mengatasinya Beda lagi kalau kita Kasih temok Ya dikasih temok Pinggirnya pinggirannya ini Dengan catatan Dengan catatan ya Pakai fondasi ya Sampai ke bawah tanah Ya kurang lebih Tiga puluh Atau lima Tiga puluh senti ya Itu Itu dijamin ya Untuk kebocoran ya Dengan fondasi batu kali Sampai ke atasnya Boleh di permukaan air Gak seharusnya pakai Batu Batu merah ya Tapi kalau Lebih baiknya Pakai batu kali semua Nah gitu Ya karena Ini abah punya Kolamnya ini Karena renovasi ya Dulunya ini Bekas Ikan lele Untuk pemirsaan Ikan lele Gak ada fondasi Jadi Teruskan Dan akhirnya Ini fondasinya kan Tidak diperhatikan Dan akhirnya Kolam Mengalami kebocoran Udah Beberapa kali Kita tempel Tambah Sama Tanah Ditempel Sama Plastik Dan sebagainya Pokoknya Kita cari Lubang Lubang airnya Lubang Kebocorannya Tapi tetap Tidak ada Berubah Ya Dan akhirnya Abah coba Ini Kolam Ini Kolam tanah Ini Pinggir-pinggirnya Dikasih plastik Dipakai plastik Terutama Pinggirannya Pinggirannya Saja Karena kebanyakan Bocornya Itu dari Pinggir Akhirnya Pertama Di kolam Besar Yang sana Itu Saya Kasih Plastik 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 Alakadarnya Alakadarnya Tidak Terjadi Kebocoran Dengan Percobaan Itu Dan akhirnya Saya pakai Terpal Untuk pinggir-pinggirnya Saja Karena ini Menggunakan Sarana Sarana yang Ada Terpalnya Juga Ukurannya Kecil Tapi Setelah Diukur Cukup Untuk Melapisi Ding-ding Ding-ding Kolam Pematang Kolam Seperti Kita Lihat Bersama Seperti Nampak Disini Ada Ada Apa Terpal Nah Ini Nah Ini kan Kelihatan Terpalnya Terpalnya Ini cukup Di atas Apa Di Ding-dingnya Saja Gitu Kalau Maaf Batuk Kalau Untuk Dasarnya Tetap Tanah Karena Untuk Ikan Ikan Mas Ini Suka Ya Suka Apa Di dasar Ya Mencari Mencari Makanannya Kalau Bahasa Sundanya Itu Nyacing Ya Nah Seperti Tampak Sini Ini Baru Ya Baru Dikasih Tambahan Lapisan Terpal Begitu Cukup Gitu Aja Untuk Mengatasi Bocor Apa Bocor Air Di Ding-ding Ding-ding Kolam Ya Walaupun Ini Tembok Tapi Gak Sampai Kedasar Ya Kedasar Tanah Gitu Ya Makan Tetap Aja Ada Kebocoran Gitu Apalagi Yang Namanya Yuyu Itu Atau Titing Kecil Itu Wah Susah Untuk Ininya Diatasinya Kalau Dengan Terpal Plastik Ini Yuyu Gak Akan Suka Begitu Itu Tip Dari Abah Ya Mengatasi Kolam Yang Bocor Di Ding-ding Ya Akibat Dari Gerusan Air Terlalu Besar Terus Pergerak Pergeseran Tanah Apalagi Kalau Musim Kemarau Ya Musim Kemarau Ini Untuk Musim Kemarau Dia akan Retak Gitu Kan Nah Kalau Dengan Terpal Ini Dijamin Akan Berubah Cuman Catatannya Ini Cuman Catatannya Untuk Terpal Ini Kalau Bisa Kena Basah Untuk Dindingnya Ini Kena Basah Kena Air Kolam Biar Awet Walaupun Murah Harganya Ini Pake Perpal Yang Paling Murah Gitu Ya Bukan Korea Bukan Jerman Gitu Ya Tapi Kalau Kena Air Akan Awet Itu Tip Dari Abah Untuk Bahan Perpal Yang Pending Kena Air Itu Yang Biasa Dipakai Oleh Para Bambu Pemudidaya Ikan Seperti Itu Terus Atasnya Dikasih Tanah Atau Batak Merah Dikasih Batak Merah Batu Batak Merah Biasanya Gitu Kalau Abah Karena Gak ada Batak Merahnya Udah Aja Pake Tanah Yang Ada Cukup Gitu Aja Gitu Nanti Dirapi Lagi Itu Tip Dari Abah Untuk Mengatasi Bocor Kolam Tanah Demikian Tip Dari Abah Dhani Mengatasi Kebocoran Kolam Tanah Nah Itu Untuk Atasnya Kan Rata Bisa Digunakan Untuk Menempatkan Polybag Atau Pot kembang Dan sebagainya Ya Palawija Di Apa Namanya Itu Di Atas Di Dalam Polybag Ini Sangat Berguna Sekali Itu Polybag Cabai Bawang Bawang Daun Dan sebagainya Demikian Konten Abah Kali Ini Seputaran Tip Mengatasi Kebocoran Di Kolam Tanah Ini Masih Ada Tuh Yang Masih Ada Ini Bisa Menempatkan Polybag Yang Lain Jangan Lupa Like Subscribe Konten Abah Agar Abah Memberikan Informasi Informasi Yang Lain Ya Baik Mengenai Perikanan Perikanan Konsumsi Ikan Hias Pari Wisata Terus Tentang Salah Satu Aplikasi Modulasi Juga Ini Apa Religi Demikian Kita Saling Doakan Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh